Mbak, mau ke Jakarta dari Bandaran Loram? Iya, gimana sih caranya? Katanya sekarang udah bisa nih dari Cepu ke Jakarta. Iya lho, udah ada penerbangan sitiling dari Bandaran Loram ke Jakarta. Nah, gimana tuh cara beli tiketnya? Kita lihat aja di situs Trafaloka. Iya, Brodin-Brodin, Sudur AW Channel dimanapun kalian berada. Selamat datang, you're welcome. Saat ini saya sedang berada di Bandar Udara Loram di Cepu, Gelorak. Bagaimana Brodin? Sudah siap untuk naik pesawat di Bandar Udara Loram dengan rute Cepu, Jakarta? Tiketnya murah lho, cuma 500 ribuan aja. Dan tiket sudah bisa dipesan di aplikasi-aplikasi tiket seperti Trafaloka, tiket.com, dan sebagainya. Nah, sekarang AW Channel akan membuat tutorial bagaimana cara memesan tiket untuk bisa naik pesawat dari Bandar Udara Loram. Saksikan terus AW Channel untuk dapat mengikuti update tentang Bandar Udara Loram. AW Channel, aman tuh! Halo Brodin, ini dia tata cara pemesanan tiket untuk penerbangan Cepu Jakarta dan Jakarta Cepu. Yang pertama kita buka dulu aplikasi, pemesanan tiket contohnya Trafaloka, lalu kita memilih rute dari Jakarta menuju ke Cepu atau dari Cepu menuju Jakarta. Selanjutnya, setelah itu kita memilih tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, dan kelas penerbangan. Lalu setelah itu terlihatlah maskapai dan juga harga tiketnya. Di sini terlihat, pada pemesanan tiket ini terdapat fasilitas bagasi kabin yang dapat dibawa ke atas seberat 7 kg, dan yang dapat disimpan di bagasi seberat 10 kg, serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh maskapai. Lalu setelah itu, keluarlah ringkasan pemesanan yang memperlihatkan jam keberangkatan serta jam kedatangan. Setelah selesai, dilanjutkan dengan mengisi data, yaitu Yang pertama, dengan mengisi nama lengkap sesuai KTP, SIM, atau paspor, dengan menggunakan titel, lalu mengisi nama depan, dan nama belakang. Di sini ada pilihan kursi. Jika kita memilih kursi, maka kita akan dikenakan biaya tambahan. Seperti contoh berikut, jika kita memilih kursi 1A, maka kita akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp254.000. Sebaliknya, jika kita tidak memilih kursi, maka kita tidak akan dikenakan biaya tambahan. Setelah selesai mengisi data, maka kita akan dilanjutkan ke proses pembayaran. Pembayaran tiket sendiri dapat dilakukan dengan debit instan, kartu kredit atau debit, dan transfer bank. Di sini kita akan mengambil contoh melakukan pembayaran dengan transfer BRI. Setelah memilih transfer BRI sebagai cara pembayaran, maka setelah itu akan terlihat nomor rekening serta jumlah uang yang harus dibayarkan. Setelah itu, tinggal melakukan pembayaran via transfer ataupun mobile banking. Untuk rute Cepu Jakarta juga sama lho. Kita tinggal memilih rute penerbangan dan tanggal keberangkatan. Wow, hanya Rp580.000-an saja, Brodin. Jatuh hati sejuta rasa, membuat rasa sulit berpaling. Ayo naik pesawat dari Blora ke Jakarta, beruan beli tiket CityLink.